500 ikan cupang dengan berbagai varietas, hadir serta turut merabaikan latihan bersama Mata Merah Beta Contest, memperebutkan juara serta piala. Kontes ini merupakan salah satu penyaluran hobi serta edukasi terhadap kecintaan terhadap ikan jenis cupang. Ratusan peserta memadati halapan latihan bersama Mata Merah Beta Contest untuk mengikuti kontes ikan cupang dan berharap keberuntungan berpihak kepada mereka. Sebanyak 500 ikan cupang hadir dengan berbagai jenis corak, warna serta ukuran yang akan berkompetisi merebutkan juara serta piala. Arief Ketua Panitia mengatakan, tingginya animo peserta dalam ajang Latbar Mata Merah Beta Contest dilihat dari progres peningkatan baik peserta serta keanekaragaman corak ikan cupang tersebut. Bahkan peserta tidak hanya dari kota Palembang, akan tetapi dari luar kota Palembang serta dari Singapura. Kategori yang dilombakan terbagi menjadi tiga jenis, yaitu Half Moon, Plakat, dan Seriana, lalu dibagi lagi menjadi 28 gelas. Untuk penilaian dilihat dari warna sesuai dengan standar nasional Beta Contest, bentuk sirip yang mengembang sempurna tanpa cacat atau robek serta mental dari ikan tersebut. Kalau pesertanya berasal dari macam-macam daerah ya, ada dari Muara Inim, Lampung, sampai ke Pontianak ada juga. Untuk kategorinya sendiri? Untuk kategori kita terbagi dari tiga kelas ya, Half Moon, Plakat, dan Seriana. Itu nanti dipecah lagi menjadi 28 kelas. Untuk peserta ada yang dari luar? Kalau untuk luar negeri ada satu tadi, dari Singapura. Mungkin ada latihan khusus untuk buat ikannya? Kalau untuk latihan khusus itu enggak ada. Enggak ada ya, cuma perawatan biasa. Jenis kenapa kita ikut di kontest ini? Kalau untuk jenis ikan yang kita ikuti ini, ada lima. Kebetulan kan cuma dibatisin lima. Kalau kriteria penerikan cupang itu, kita nilai dari tiga aspek ya. Pertama itu kita nilai di warna. Warnanya itu harus sesuai dengan standar yang kita pakai. Standar ABC itu standar Internasional Beta Kongres. Misalkan kayak warna merah, dia harus full merah, warna biru harus full biru gitu kan. Kalau warna dasar itu bukan harus satu warna. Atau kalau warna kombinasi atau perpaduan warna, nah itu perpaduan. Dari Palembang, Erwin Setiawan, AINews melaporkan.